Hai Assalamualaikum Pemirsa jumpa lagi dengan Mbak Ibu Mbak Ibu ini pemirsa mau mengreview makanan alas ini makanan hutan ya makanan hutan tapi enggak tahu kok ada di tempat Mbak Ibu pemirsa ada nggak dulu sudah pernah di review tapi di sebelah sana tapi ini kita sebatin banyak ini banyak banget ini banyak banget nggak tahu ini mana-mana apa ini ini apa namanya kalau di rumah Mbak Ibu ini rasanya manis-manis ini biasanya dimakan ibu sampai kalau bawah nah ini mau di icipi sama Mbak Ibu biasa ini biar kecilian Mbak Ibu ada coba di icipi Mbak Ibu ini enggak ada rasa baik-baiknya enggak ada Mbak Ibu ini mungkin anu ya apa salam hutan ini salam hutan kalau salam ini salam bukan salam disohi lo tak cedek nih Pemirsa enggak percaya salam yang biasanya untuk masak di atas ini nanti sore aja kalau udah agak yuk mau saya cari sekarang review yang salam hutan nih namanya apa yuk Coba komentar Pemirsa rumahnya deket hutan pasti yang ada di Kalimantan atau Sumatera yang masih lebat ditanya itu biasanya atau yang konologi Anjur Pemirsa Jawa Barat Jawa Barat kan oke saya halas iya uh Coba aku tak ngijipi Mbak Ibu nah guys ini saya mau ngijipi ini Oh kita bersihkan karena ada putih-putihnya apa ini mbak ibu bubuk bubuknya nih ya kelihatan kelihatan ih bismillahulahi jadi di tengahnya itu ada isinya bijinya rasanya hampir sama dengan salam ada umumnya nih saya ambil salam yang ini juga sama ini bijinya ini salam yang biasa dulu ada di mana Mbak Ibu di Lampung ada Mbak Ibu ngerti Lampung nggak ada Lenggaruh karena alasnya sudah ini ditebangi buat nantur karet taruh selapa sawit kalau dulu ngertinya di mana Mbak Ibu pertama Mbak Ibu di rumah di sana rumah-rumah Oh di yang rumah yang sudah hambruk itu loh Pemirsa karena dulu kan masih banyak nah jadi kalau di belakang rumah ini masih ada ini Pemirsa bisa dimakan juga tapi anak sekarang itu nggak mau loh kita coba kita coba ditutupnya di tepuk tata orang-orang gelap nggak mau nggak ngerti ruwe apa itu ruwe tulangan mobile jenuh ya oke Mbak Ibu ya karena sudah cukup ini apa tanduran alas ini pemirsa yang pemirsa Mbak Ibuman pamit bila ada salah kata mohon dimaafkan sampai jumpa di lain kesempatan bye bye bye